Perlantikan DPK se-Indonesia yang baru pertama kali kita laksanakan untuk pemerintah DPD, baru Kabupaten Kulingan, dan Alhamdulillah bisa dihadiri yang tersebut diperlukan oleh DPD. Jadi biasanya Ketua DPD itu hanya hadir untuk perlantikan di pengurusan DPC, dan kebetulan karena memang konsentrasi pemilihan di DPK kali ini untuk Kabupaten Kulingan itu sungguh kebiar dengan konsentrasi yang sangat ketat. Akhirnya dengan kebanggaan tersendiri para Ketua DPK se-Kabupaten Kulingan, dan begitu antusiasnya untuk mencari DPK dan pengurusnya, jadi kami dari inisiatif dari DPC untuk melaksanakan hal ini segeri yang mungkin. Alhamdulillah dari DPD, dari kolaborasi dengan unsur pemerintahan Kabupaten, termasuk eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dan semua para eksekutif yang insya Allah berhadir dan memberikan support untuk kami. Karena baru ini untuk Indonesia, se-Indonesia baru DPK kali ini kita gebiarkan di pionir Kabupaten Kulingan. Jadi itu mudah-mudahan kolaborasi, inovatif, dengan seluruh unsur termasuk untuk kita bersama dengan para media, organisasi-organisasi yang ada. Kita bisa bersinergi dengan baik dan menjaga semua kondisivitas tentang hal apapun. Bisa menjaga kondisivitas kita, jadi nanti akan diangkat jempol, nanti ketika kondisivitas kita di Kabupaten Kulingan dengan adanya abdisi yang selalu akan siap berkolaborasi dengan pemerintah daerahnya, Bisa mendapatkan hasil yang cukup, nanti bahwa kolaborasi ini akan tetap ke depan seperti tadi bahkan kata. Karena kinerja kolaborasi ini, sinergitas di beberapa kelembagaan bisa terus berjalan dengan baik dan acar, dan kita tetap akan maju dan bersama-sama. Terima kasih.